Ketum PKB Muhaymin Iskandar alias Caimin membuat pernyataan menohok melalui akun ex-pribadinya at Caiminnow pada Sabtu 3 Agustus 2024. Ia menyebut ketum PBNU Yahya Kolil Stakup sebagai sosok yang rusak. Pernyataan ini sekaligus sebagai respons hubungan PKB dan PBNU yang dikabarkan semakin memanas. Ditambah, kedua pimpinan saling sindir di hadapan publik. Menurut Caimin, dua elit pengurus PBNU menjadi biang kerok dalam kasus ini. Selain Gus Yahya, nama sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Mantan Cawapres 2024 ini juga mengingatkan, jika elit PBNU tidak segera melakukan intropeksi maka bisa melanggar kita. Terlebih PBNU organisasi masyarakat agama yang dibentuk untuk mesejahterakan umat bukan untuk alat politik. Reaksi keras Caimin merupakan respons atas Gus Yahya yang menilai hubungan PKB dengan PBNU ibarat mobil rusak. Saat itu Gus Yahya menjelaskan, jika pabrik mobil menemukan masalah di sistem mobil yang diciptakan, maka pabrik akan melakukan penarikan atau recall untuk dilakukan perbaikan. Terima kasih telah menonton!